Ia ganti-ganti kasus penghinaan warga Jambi oleh akun TikTok IamNotJustLuffy Terus berlanjut, pihak pelapor dan terlapor sudah dipertemukan untuk mengambil jalur damai Akan tetapi hingga saat ikut pelapor belum mencabut laporannya Tasabul Khair memiliki akun TikTok IamNotFatJustLuffy Yang menghina warga Jambi dan sempat heboh di media sosial Jumat pagi akhirnya tiba di Jambi Hal Iko dibenarkan oleh Kasub Ditlimo Cyberkrim Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Wahyu Pram Pelaku penghinaan warga Jambi tersebut tiba di Jambi setelah dijemput langsung oleh tim Kasub Ditlimo Cyberkrim Ditreskrimsus Polda Jambi dari Bogor, Jawa Barat Penjemputan pelaku guna mempercepat pendidikan perkaroh antara pelaku dan pelapor Mako dari Iko, setelah tiba di Jambi pelapor dan terlapor dipertemukan untuk mediasi Bram menegaskan bahwasannya Pekaro Head Speech harus mengedepankan jalur restoratif Justik Iko menyusul pula dari instruksi dari Presiden dan Kapolri Pekaro Head Speech, tim Cyber Polda Jambi tidak berkoordinasi dengan Mabes Polri Yang memiliki wewenang penuh untuk penetapan pasangko atas kasus yang sempat viral dan menghebohkan warga Jambi tersebut Penanggalannya itu kami kemarin berangkat ke Bogor menemui pelaku Jadi pentingannya yang pertama itu untuk mendapatkan keterangan dari pelaku Secara otomatis, yang kedua itu menyampaikan dan memberikan sarang Jangan-jangan perlu kata untuk pulang ke Jambi untuk menyelesaikan permasalahan ini Ini kami lakukan karena memang ada kewajiban dari Mabes Polri Meski kasus itu sudah dimediasikan oleh pelapor dan tersangko Namun hingga saat itu pelapor belum melakukan pencabutan atas laporan tersebut Dimas Sanjaya, Jek TV, Ngabari